Hai dan boom ya Nah tampilannya seperti ini jadinya guys ya kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta tutorial atau menit video kali ini disini saya mau coba share sekaligus kita akan coba tutorial Bagaimana caranya supaya kita bisa pasang widget Hi Pro s2.0 guys ya Nah di sini saya coba tes ini di kedua smartphone yang sama-sama Xiaomi tapi dia beda peluncur yang ini Poco launcher kalau yang ini Xiaomi launcher atau sama dengan Redmi launcher ya Xiaomi launcher lah ini Poco launcher guys nah disini kita akan coba tes temen-temen tes dulu di Poco apakah nanti widget Hi Pro s2.0 nya B dia bisa terpasang atau tidak nih di Poco guys ya kita akan coba tes teman-teman nah pastikan di situ teman download dulu filenya ya back upannya itu nanti di deskripsi teman-teman saya sudah sertakan saya sudah sediakan seperti biasa ya Nah di sini kita nanti tinggal lanjut aja masuk ke dalam pengaturan kemudian ketentang telepon di sini kita langsung langsung aja ke cadangkan dan pulihkan kemudian kita gunakan perangkat seluler Nah kalau misalkan pakai password masukkan dulu passwordnya guys ya Nah nanti kita pilih aja langsung ke pemulihan nah ini file-nya ada nih yang satu Agustus loh Bangko file itu sudah tiba-tiba ada dipulihkan itu bagaimana caranya Nah jadi teman-teman nanti kalau misalkan sudah download filenya itu nanti pindahkan ke sini guys ya Nah ini kita masuk ke Explorer kemudian di sini masuk ke dalam sini biasanya kalau download tuh di sini ya di download ya Nah di download di sini kemudian nanti pindahkan filenya ke dalam UI nah ke UI kemudian ke backup ke backup nanti teman-teman pastikan ke sini nah biasanya ini hyperos versi 2 ya wz atau nanti ekstrak nanti akan muncul seperti ini nah ini langsung di simpan teman-teman di sini nih di folder al backup guys ya folder al backup nanti akan terbaca di sini guys seperti itu ya Nah kita akan coba di sini gunakan yang satu Agustus karena memang yang satu Agustus untuk widget hyperos 2.0 nya langsung kita coba pulihkan nah peluncur sistem kesalahan tidak diketahui nah jadi teman-teman ya untuk sementara ini untuk widget hyperos 2.0 itu hanya bisa di Xiaomi launcher ataupun di Redmi launcher guys ya ini kita coba selesai dulu Nah jadi di Poco fix itu belum bisa guys Nah sekarang di sini kita coba teman-teman tes ini di Xiaomi 13T kita akan coba gunakan untuk pick up-an di widget hyperos 2.0 nya kita langsung aja di sini masuk ke dalam pengaturan Nah selanjutnya disini teman-teman langsung masuk ke dalam tentang telepon kemudian ke cadangkan dan pulihkan kita ke perangkat seluler Nah di sini ada 1 Agustus guys ya Nah langsung aja teman-teman di sini kita klik dan langsung kita coba pulihkan apakah dia bisa atau tidak nah dia berhasil dipulihkan guys 100% kalau tadi kan di Poco tuh dia ada tanda seru gitu guys ya ada tanda seru udah keluar ya tanda seru dan ada kesalahan di peluncur katanya seperti itu guys Nah sekarang di sini di Xiaomi 13T itu sudah bisa ya oke dan langsung aja disini kita selesai dan kita coba keluar dan boom ya Nah tampilannya tampilannya seperti ini jadinya guys ya ini di keren sih kalau saya gesto banyak ya Nah teman-teman nanti tinggal dicoba-coba aja ya tuh tinggal di setting-setting aja nah cuman sayangnya memang di sini kita masih belum bisa munculkan atau kita coba ubah gesto aplikasi tidak terinstall di perangkat jadi memang ada aplikasi bawaannya lagi ya teman-teman ya untuk yang untuk ataupun yang mengatur server terkait widget ini nah ini masih belum bisa kita coba edit ya tuh aplikasi tidak terinstall di perangkat kalau dihapus sih bisa guys kalau dihapus bisa tapi cara baliknya lagi nggak bisa paling cara baliknya lagi itu dengan cara tadi kita coba di backup apa dipulihkan kembali baru nanti muncul lagi seperti ini guys Nah jadi memang seperti ini nih masih belum resmi ya Jadi kalau belum resmi itu itu seperti ini kayak dulu tuh seperti kayak ini nih ya kayak super folder tuh dulu kan masih belum resmi tuh ya kita akal-akalin dengan cara file backup itu bisa cuman untuk munculinnya lagi untuk apa ya tampilkannya lagi untuk super folder itu susah guys nah ini juga sama nih model kayak gini nih Jadi nanti kita tinggal tunggu aja update resminya Nah jadi bisa dibilang ini adalah versi uji cobanya aja ya guys ya Nah nanti lebih di teman-teman bisa dicoba aja nih kalau misalkan versi uji coba ini sudah bisa diterapkan berarti nanti sistemnya sudah siap nerima tambahan fitur baru seperti kayak widget dihapus 2.0 ini guys seperti itu ya temen-temen ya Oke semoga di sini jelas temen-temen ya untuk pembahasan kali ini terkait widget untuk HP s2.0 ya teman-teman di sini untuk widget HP s2.0 ini hanya bisa berjalan di Xiaomi launcher ataupun di Redmi launcher Oke itu aja ya semoga ini bisa menjadi informasi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke yang penasaran boleh dicoba kok teman-teman ini aman guys ini aman banget enggak masalah nanti kalau misalkan ya teman-teman merasa kurang enak kurang bagus tinggal balik lagi aja ya ke tadi kita tinggal pulihkan ulang gitu guys ya kita tinggal pulihkan ulang ke yang tadinya seperti ini contohnya guys ya kita coba pulihkan lagi nih teman-teman ya ini salah satu contoh aja ya Nah kita kepulihkan ke sini kita coba gunakan yang ini guys ya ini nih 10 Agustus deh ya kita coba kita pulihkan selesai dan kita coba back lagi nah tampilannya jadi balik lagi ke awal guys seperti itu ya Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Oke sip selamat menikmati